Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan, saudara-saudara yang saya amat hormati sekalian Terdapat banyak tanda tanya, terdapat banyak persoalan Apakah yang bakal menimpa Tuan Dr. Mahathir Muhammad? Apakah yang bakal berlaku kepada bekas Perdana Menteri itu setelah beliau Yang telah dikaitkan dengan sebuah kenyataan yang mempunyai unsur penghinaan diraja Ada yang berkata, beliau mungkin bakal dikenakan tindakan undang-undang Namun persoalannya, tindakan undang-undang itu yang macam mana? Adakah ditangkap, ataupun adakah bakal dikenakan tindakan undang-undang yang lain? Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan perempuan Akhirnya, persoalan-persoalan itu timbul satu lagi persoalan berkaitan dengan Penarikan balik gelaran Tuan dari Dr. Mahathir Muhammad Nah, akhirnya, satu berita susulan, ataupun satu artikel Yang berkaitan dengan penarikan gelaran Tuan Dr. Mahathir Muhammad Dalam satu artikel yang panas Raya gesa kerajaan tarik balik gelaran Tuan daripada Dr. Mahathir Nah, saudara-saudara, betapa seriusnya perkara ini Sehinggakan, ada gesaan supaya nama ataupun gelaran Tuan dari Dr. Mahathir Muhammad itu Untuk ditarik balik Kerajaan disaran menarik balik Darjah Kebesaran Seri Maharaja Mangku Negara Ataupun SMN Yang dikurniakan kepada bekas Perdana Menteri Tuan Dr. Mahathir Muhammad Darjah Kebesaran SMN Terhad kepada 25 penerima Pada satu-satu masa Tidak termasuk warga asing Yang menerimanya sebagai anugerah Kehormat dengan penyandang Akan membawa gelaran Tuan Manakala istrinya bergelar Toh Puan Gesaan itu dibuat RSN Raya PH Jelutong Selepas mempertimbangkan Tindakan bekas ahli parlimen langkau itu Berterusan menyerang dan menghina Institusi diraja Bagi saya ini satu bentuk Menggugat kerajaan Menggugat diraja Dan perkara ini amat-amat serius Dan amat-amat sensitif Jadi saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan Kalau memang benar Tuan Dr. Mahathir Muhammad Didapati Betul-betul bersalah Dapat dibuktikan Memang Kenyataan beliau Mempunyai unsur Penghinaan diraja Adakah perkara ini Tidak mustahil untuk berlaku Yaitu gelaran Tuan Mahathir Ditarik balik Dalam artikel ini Kita lihat Dr. Mahathir Melakukan proklamasi Melayu Dan mungkin akan Bekerjasama dengan Pago Ataupun Tan Sri Muhyiddin Yassin Yang mengkhianati beliau Sebelum ini Kedua-dua mereka Ingin menghancurkan negara Dan tidak mahu membenarkan Tambun Ataupun Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Melaksanakan tugas Menjaga kebajikan rakyat Raya juga berkata demikian Ketika membahaskan Laporan Ketua Audit Negara 2021 Buat pertama kali Di Dewan Rakyat Nah persoalannya Adakah Kesediaan diantara Kedua-dua bekas Perdana Menteri itu Yaitu Mahyadin Dan Mahathir Benar-benar Tujuan mereka Hanya untuk kepentingan diri Hanya untuk Menumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim Semata-mata Bukan untuk Rakyat Bukan untuk Kebajikan rakyat Dan bukan Untuk Kebaikan rakyat Kepentingan rakyat Nah saudara-saudara itu Menjadi persoalan Nah pada akhirnya Saudara-saudara Individu ini Ataupun pemimpin ini Raya dari PH Jelutong Menggesa kerajaan Untuk tarik balik Gelaran TUN Daripada Dr. Mahathir Jadi saudara-saudara Apa komen anda Kalau benar ini berlaku Sudah pasti ini satu Berita yang amat-amat Buruk Yang harus Diterima oleh TUN Dr. Mahathir Dan mungkin Seluruh kepimpinannya Sendiripun Akan dikejutkan Kepada penyokongnya Kepada ahli keluarganya Sudah pasti kecewa Kalau benar Gelaran TUN Dari Dr. Mahathir Mohamad Akan ditarik balik Jadi apa komen anda Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Info padu Info hangat Disediakan di dalam channel ini Anda dipersilakan Untuk like video ini Anda boleh share Dan tekan butang subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang Ke channel Fails Lifestyle Terima kasih Karena masih setia Di dalam channel ini Nah Tontonan dan Tontonan Kita dikejutkan Kebelakangan ini Dengan isu panas Berkaitan dengan Penghinaan Institusi diraja Di mana ini Dinyatakan di dalam Satu kenyataan Dari Dr. Mahathir Mohamad Dan terdapat beberapa Sumber yang mendakwa Kenyataan tersebut Mempunyai unsur Penghinaan diraja Nah Sebenarnya pasti Ramai yang menantikan Apa yang bakal Dihadapi oleh Tunduk Mahathir Mohamad Setelah ada Dakwaan ini Bahawa kenyataan beliau Mempunyai unsur Penghinaan Institusi diraja Di mana ini Satu Isu yang Sangat sensitif Dan Sangat Sangat Serius Nah pada akhirnya Saudara-saudara Ini adalah Kenyataan Tunduk Mahathir Mohamad Setelah kita menantikan Apa yang bakal Dihadapi Tunduk Akhirnya ini Kenyataan terkini Dari Dr. Mahathir Berkaitan Dengan Di mana beliau Cuba untuk menafikan Beliau menafikan Beliau cuba Mempersoal dan Menghina Institusi diraja Menurut Tunduk Mahathir Saya tak Persoal Hanya Cerita Kisah Diraja dulu Saja Kata Dr. Mahathir Tunduk Mahathir Mohamad Menafikan Beliau Cuba Mempersoal dan Menghina Institusi diraja Sebaliknya Hanya bercerita Berkenaan Kisah diraja Yang pernah Berlaku Suatu Ketika dulu Bekas Perdana Menteri Itu berkata Menjadi Haknya Untuk bercakap Mengenai Fakta yang Sudah Diketahui Umum Ada Dua Kes Isu Hina Institusi diraja Dan proklamasi Melayu Saya Sebut Mengenai Raja-Raja Melayu Dahulu Bagaimana Institusi berkenaan Tidak Mempunyai Uang Ada Kutipan Cukai Saya Kaitkan Apa yang Sudah Berlaku Semua Orang Tahu Takkan Saya Tidak Boleh Bercakap Semua Tahu Mengenai Penjualan Tanah RM4 Bilion Dan Saya Bertemu Dengan Pihak Yang Membeli Tanah Itu Tanah Itu Kekal Miliknya Sampailah Akhirat Katanya Pada Sidang Media Selepas Mesyuarat Meja Bulat Proklamasi Orang Melayu Di Sini Hari Ini Sebelum Ini Polis Diraja Malaysia Ataupun PDRM Mengesahkan Sudah Melengkapkan Kertas Siasatan Terhadap Dr. Mahadir Bersabit Kes Penghinaan Terhadap Institusi Diraja Setiausaha PDRM Datuk Norsia Mohamad Saadudin Berkata Kertas Siasatan Akan Dirujuk Kepada Pejabat Peguam Negara Selasa Ini Selari Dengan Peruntukan Perkara 4145 Dalam Kurungan 3 Perlembagaan Persegetuan Norsia Juga Berkata Siasatan Polis Terhadap Dr. Mahadir Berkait Isu Proklamasi Orang Melayu Masih Pada Peringkat Siasatan Media Sebelum Ini Juga Turut Melaporkan Dr. Mahadir Disoal Siasat Oleh Polis Mengikut Seksyen 124B Kanun Keseksaan Atas Dakwaan Aktiviti Yang Memudaratkan Demokrasi Berparlimen Peguam Dr. Mahadir Rafiq Rashid Ali Berkata Anak Gomnya Disoal Mengenai Video Yang Dikatakan Menunjukkan Pemimpin Berusia 97 Tahun Itu Bercakap Di Sebuah Majlis Yang Membuat Kenyataan Bahawa Orang Melayu Tidak Boleh Bergantung Kepada Raja-Raja Melayu Untuk Melindungi Mereka Dalam Video Itu Dr. Mahadir Mendakwah Raja-Raja Melayu Menyerahkan Negeri Mereka Semasa Zaman Penjejahan British Nah Pada Akhirnya Tunduk Mahadir Mohamad Mengaku Membuat Satu Kenyataan Satu Pengakuan Bahwa Saya Tak Persoal Hanya Cerita Kisah Diraja Dulu Saja Kata Dr. Mahadir Jadi Tuan-tuan Apa Komen Anda Terus Kamu Sama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Jangan Lupa Tikan Butang Like Share Dan Subscribe Tut Timan Tika Tika S cier мест